Oke guys balik lagi sama gue sped guys Jadi di video kali ini gue mau kasih liat kalian gameplay dari marksman 1-1 guys ya Nah jadi 1-1 ini guys ya Banyak banget yang kayak gak terlalu suka sama dia bukan karena emang dia jelek Bukan karena dia jelek ya walaupun banyak yang bilang jelek Tapi sebenernya itu menurut gue ya Orang yang bilang 1-1 itu jelek karena dia tuh gak bisa pake hero nya ya 1-1 itu OP menurut gue Dikarenakan tuh kalo kalian bisa aktifkan ulti nya Ulti nya tuh bisa ngebuat momen comeback gitu Kenapa kayak gitu? Karena ulti nya itu udah beda gak kayak dulu lagi Kalo dulu kalo kalian pecahin stack nya di hero nya misalkan tank nya nih Nah kalian tuh cuma bisa ulti tank gitu Tapi kalo sekarang tuh engga ya Dia kalo ulti ulti nya itu kalo udah pecahin stack nya di tank Kalian bisa ulti kayak marksman nya gitu Ulti support nya gitu Nah jadi 1-1 itu sekarang tuh bagus banget Nah dia dibilang jelek lagi tuh dikarenakan buat aktifkan ulti nya tuh agak susah guys ya Agak susah tapi Bukan susah sih menurut gue ya Tapi agak tricky gitu Ada trick nya guys ya Nanti kalian liat aja di gameplay nya itu Gue bakal kasih liat kalian itu gimana cara mecahin semua stack 1-1 supaya kalian Eh semua stack nya Supaya kalian tuh bisa ulti cepet gitu Nah jadi untuk emblem 1-1 ya Gue pake yang gini Gue pake physical attack sama attack speed guys ya Soalnya 1-1 itu adalah hero yang bergantung banget sama attack speed Jadi kalo attack speed kalian makin kencang itu ulti kalian emang makin sakit guys ya Dan gue tuh pake yang weakness finder Weakness finder ini emblem Pokoknya emblemnya paling mantep lah Udah lah buat 1-1 guys Paling mantep Paling jos makro jos lah Dan ya ini build nya ini Ya ini build dari gue ya Ini kalo kalian mau tiru-tiru aja Cuma Dari dulu gue bikin tutorial itu gue selalu sarankan kalian Kalian cari build yang menurut kalian tuh paling mantep lah Ini build gue kalo misalkan kalian pake build ini kalian suka yaudah Tapi kalo misalkan kalian rasanya ada yang kurang damage nih Pengen bikin critical ya bikin aja Gapapa kok Gue gak penasaranin kalian tuh untuk nge-copy 1 build 100% gitu Kalo kalian ngerasa gak cocok kalian ganti aja guys ya Yang paling penting dari game mobile legend ini gameplay guys ya Kalo build kalian Kalo kalian tiru build nya pro player Gameplay kalian sampah yaudah itu build bakal jadi sampah juga guys Oke lah guys ya Ini walaupun Gaknya tuh gue udah record duluan game playnya Hehehe Gue udah record gameplaynya duluan Habis itu baru intro kebalik go guys ya Dah kita langsung aja ya Kita langsung aja guys ya Ke game play 1.1 ya Oke guys jadi kita udah didalam game nya guys ya Nah ini ya Tentung 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 Ini kenapa ping gue jumping-jumping guys ya. 120 loh ping aku loh. Wadah skill 1 dulu. 1, kita farming-farming dulu guys. Kalau main 1-1 tuh ya emang awal-awalnya tuh kita farming aja guys. Itu musuhnya ada Atlas guys ya. Aku kagak takut. Ini 1-1 nih counternya Atlas loh. Jadi, tapi agak tricky gitu guys ya. Ada timingnya gitu kalau kalian pengen lepas dari ulti-nya Atlas. Itu ada timingnya guys. Bentar guys ya. Ini kita deketin dulu. Kita maju dulu. Kita bantu teman kita. Waduh, 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 waduh. Ntar dapet 1, dapet 1. Nice, dapet 1. Sudah dapet lagi kah? Dapet 1 lagi, dapet 1 lagi. Enggak sih, gue mati sih. Gue bantu lah. Awas, awas. Aku baru mati lagi wacok. Mati kita baru menit 1 guys ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Tidak apa, tidak apa. Baru awal ini. Nice, mati juga dia. Bentar, bentar, bentar. Masih awal guys. Jadi slow aja. Kita buff. Kita ngebuff dulu guys ya. Kita ngebuff dulu. Ambil buff, ambil buff. Ambil buffnya dulu. Ini kalau 1-1 itu guys ya. Ini kalau pakai retribusnya itu paling enak deh. Soalnya skill 2-nya itu udah purify gitu. Jadi kalau kalian gak tahu ya skill 2-nya 1-1 itu ya. Ya itu bisa. Kalau kalian misalkan kena stun ya. Kalau kalian tekan skill 2-nya udah pasti lepas gitu. Tapi kalau kayak atlas gitu tuh skill 2-nya tuh agak tricky guys ya. Ada momennya gitu. Eee, sama sih kayak purify. Kalau purify itu... Kalau kalian purify... Wuh, bentar, bentar. Ini kita hitit dulu nih. Gak jadilah. Gak jadilah. Nah jadi sama sih kalau kalian misalkan pakai purify ya. Kalau misalkan atlas... Atlas itu ada timing-nya guys. Gak bisa salah-salah. Oke, gue udah bisa ulti. Oke, wakit. Wakit kita ulti aja ini. Gak apa-apa kita mati di awal guys ya. Kita ambil dulu guys. Kita gold buff dulu. Oke, oke. Aduh, aduh. Gue kira... Gue kira aja mau nangkep loh. Makanya gue lepas. Enggak ternyata di PHP guys. Guys, guys. Di PHP gue. Di PHP gue. Tidak apa, tidak apa. Kita ambil... Kita karun dulu guys ya. Nah jadi... Kalau kalian pakai purify juga ya. Purify itu ada... Tangkep-tangkep ya, tangkep ya. Nice. Nice, mati-mati. Mantap sekali aja. Mantap, mantap, mantap. Kenapa ya? Tadi gue pengen gelaskan yang purify itu ya. Udah, ngewar dulu, ngewar dulu. Kak sempet ngomong buat jadinya. Oke, bentar. Nih, kita bunuh dulu. Kita bunuh dulu guys. Kita bunuh lagi. Set. Aduh, sisa satu. Kakak pecah loh. Oke, nih. Kejap, kejap, kejap dia, kejap. Aduh, gak bisa sih. Udah ke slow. Ke slow kita. Oke. Aplasnya udah ulti. Nice. Mati nih, mati nih. Mati nih. Sampai-nya. Dapetan, safe. Buka ultinya. Gak apa, belum sih kita ulti. Nah, dan suatu lagi guys ya. Kalo kalian main 1-1 itu ya. Emang, menurut gue 1-1 itu gak semua orang bisa main. Itu karena ultinya ya. Ultinya itu. Ultinya itu ada tricknya guys. Kalo kalian pengen aktifkannya cepet. Jadi, di skill 1-nya guys ya. Skill 1-nya itu kalian harus pecahin bagian belakangnya dulu gitu. Nah, jadi skill 1-nya itu. Kan dia nembaknya tuh dari belakang gitu. Jadi itu. Dan itu at least tuh skill 1 kalian tuh harus pecahin. Nah, ini mati nih. Mati nih. Mati lagi dong. Nah. Mati kau, mati kau, mati kau. Nah. Hapus kok ya. Nah, skill 1-nya itu kalian tembak. Itu tuh at least tuh bisa pecahin 2 yang dibelakang gitu. 2 stack-annya gitu ya. Nah, pas kalo udah 2 stack itu hancur. Nah, itu udah edap. Itu sisa yang depan ya. Sisa yang depan itu pasti sisa 3 gitu. Sisa depan. Nah, kalau udah sisa 3 depan itu gampang banget buat kalian pecahin ya. Tinggal kalian geser kiri-kanan sekali. Udah selesai. Kalian udah bisa uti habis itu. Makanya, triknya itu kalian tuh harus pinta-pinta mainin skill 1-nya guys. Skill 1-nya tuh harus kena bagian belakang musuhnya. Kalau gak. Ada atlas nih. Ada atlas nih. Atlas. Ya ampun, kena lele lagi. Kambing, kambing. Eh, eh, eh. Maju lansi-nya. 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 Nah, sekarang kalian liat kan. Gue pake skill 1-nya tuh buat pecahin belakang ya guys. Makanya, dari tadi tuh ulti gue tuh nyala terus. Ini gue masih ingat ya. Leopold-nya tuh pernah bilang MM ini sampah. Lansi-nya. Ya, gue masih ingat dia pernah bilang MM ini sampah. Ya, gue masih ingat dia pernah bilang MM ini sampah. Lansi-nya. Padahal MM ini ya. Enak banget loh. 1-1 tuh enak banget sumpah. Bisa, bisa ini jadi... Aduh, salah reti gue guys. Kebanyakan ngomong ya. Jadi salah reti. Oke. Satu. Tuh gak kena dong. Tuh satunya gak kena dong. Nah, udahlah kalau... Oke. Tetap. Bang, nah ini, kena nih, kena nih, kena nih. Bisa ulti kita. Ulti kita. Mati lansi ini. Aduh, aduh, aduh. Hampir, hampir coba. Aduh, mati tuh, mati tuh, mati tuh, selena. Aduh, flingkap selena-nya, guys, guys. Hehehe, flingkap dia. Nah, kalian liat tuh dari tadi tuh, aku pake skill 1 tuh. Pokoknya kalau skill 1 ya, udah kena belakangnya itu, itu udah pasti gampang banget nyalahin ultinya. Makanya tuh banyak dari kalian tuh yang kayaknya tuh masih bingung kan, gimana tuh cara aktifkan ulti 1-1 gitu. Pusing. Pusing, pecahin staknya. Ya, pecahin staknya tuh ya kayak gitu. Kalian tuh pake skill 1, skill 1-nya buat kecahin bagian belakangnya. Nah, terus yang bagian depannya kalian hit aja gitu. Nah, tapi yang jeleknya warna-warna satunya lagi, guys, ya. Kenapa warna-warna itu gak terlalu banyaknya suka. Dikarenakan early game-nya tuh agak susah, ya. Early game-nya emang dia kalau untuk nge-jungle buat farming itu lama, guys, ya. Ya, kalau untuk minion sih gak terlalu. Nih, kita 1-1, set, pecah belakangnya kan. Nah, sisa sampingnya nih. Nah, tinggal ulti. Gitu, guys. Nyala terus kan ultinya. Ulti kita bisa dipake terus gitu. Yang penting tuh skill 1, kenain belakangnya. Nah, sisanya depan-depan sama samping-sampingnya tuh kita pecahin sendiri, guys. Sama 1-1 tuh tipikal em-em tuh yang bisa ngebikin comeback gitu. Itu sebenernya ultinya pecah lagi. Aduh, aduh, aduh. Itu gue skill 2, guys, ya. Itu sih kalau gue kagak skill 2 cepat, gue kena ulti Esme. Oke, kita lalu cepet di ulti Atlas, kan? Kambi! Atlas-nya nahan ultinya lama pula, pintar juga dia ya. Nah, itulah, guys. Ya, makanya gue bilang kalau ulti Atlas tuh agak tricky gitu. Kita mau lepasin ya. Tapi yang tadi itu sih emang kayak... Kayak, eh gimana ya? Kalau gue kagak tekan skill 2 cepat, gue bakal kena Esme. Itu, itu Helcate. Gue tank sih, by the way. Itu Helcate tank lho. Bantu lah, bantu. Kita bantu dulu. Kita bantu dulu. Bantu. Ini, mati ini, mati ini. Mati masih maju lho dia. Set, set. Sini lho, sini lho, sini lho, sini lho. Nah, mati gak? Nah, tinggal ulti lagi. Tinggal ulti lagi kita, guys ya. Tinggal ulti lagi kita, guys ya. Enak bang, cok. Bila kalian lihat dari tadi, dari tadi aku main ya. Ulti aku tuh kebuka terus. Sebenernya tuh asalkan kalian tuh ngerti aja gitu, cara pakenya. Wanwan itu asik banget. Menurut gue itu dari segala marksman ya, Wanwan itu yang paling berseni lah. Yang marksman yang paling berseni. Berseninya tuh dalam arti tuh kayak gak semua orang tuh bisa pake gitu. Jadi ada kayak triknya tersendiri, guys ya. Kalo kayak Bruno, ya tinggal hit, 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 hit. Skill 1, ya gitu-gitu doang, guys. Tapi kalo kayak Wanwan kan, lu harus ngerti cara... Cara pecahin staffnya, cara pake ultinya tuh. Cara pake ultinya gimana. Sini, sini, sini. Gua masih ada skill doang kok. Bentar, bentar, bentar. Tahan. Hei, lepasin. Dikira gua bakal ditipu dua kali. Dia main nahan-nahan. Dikira gua. Dikira. Aduh, ya ampun. Matilah gua kambing. Kambing lagi. Gua lagi nyombongin diri. Lepas dari ulti atlas dilempar jauh. Kambing ini. Emang gak boleh sombong gua kayaknya ya. Ntar. Ntar, guys ya. Emang kayaknya gak boleh sombong, guys ya. Sombong langsung kena ajak gua. Langsung dilempar jauh. Ninggoy. Mendinggal saya. Tapi btw. Yang ulti atlas itu salah ternyata. Kita tuh pas harus udah kayak diangkat gitu. Baru kita. Baru kita ulti. Ini, ini, ini. Ini, ini. Bisa muka ulti lagi. Diset. Hei. Ngapain kau atlas? Mati. Mati juga nih. Nice. Oke, kita maju lagi. Mati nih. Mati nih. Mati nih. Mati nih. Nah, nice sih. Enak. Enak. Sama ini, guys ya. Kalo 1-1 itu gue pake emblem yang marksman yang slow itu, guys ya. Itu tuh enak banget, cok. Kalo mau kejar musuh. Sumpah emblem 1-1 tuh yang paling mantep tuh. Menurut gua tuh yang emblem marksman yang ini, guys ya. Yang bikin slow itu. Itu udah paling mantep lah. Tanpa corrosion lagi. Wih. Wih. Manusok musuhnya. Kalo udah kalian kejar ya. Kalo kalian kejar musuh itu, musuhnya gak bisa kemana-mana, guys. Dan sebaliknya juga. Jadi kalo misalkan kalian dikejar musuh. Kalian sambil hit. Musuhnya gak bisa nangkep kalian loh. Tinggal kalian puter-puterin aja gitu. Kita ambil waktu dulu. Itu kambing ya atlasnya ya. Tapi kadang tuh gue juga bingung. Sama kulti atlas itu kalo di purify. Kadang kalo kita masih di bawah itu, kita purify. Lepas. Cuma. Kadang itu gak lepas juga gitu. Kayak tadi tuh. Tadi. Tadi. Tadi misalnya yang esme sama atlas. Itu ulti gue ya. Itu kan atlasnya tuh lagi nge rantai tuh. Harusnya gue ulti tuh lepas dari rantai gitu kan. Cuma engga. Ya tapi ternyata tuh emang. Kayaknya tuh emang paling bener tuh pas dia. Kita matikan dulu. Kayaknya pas dia ini ya. Ntar, 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 ntar. Ntar, 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 ntar. Ntar, 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 ntar. Ntar, 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 ntar. Lansinya 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 lansinya. Lanse gue bisa ulti dulu. Ulti. Mampus. Gak apa-apa tetep mati Aduh mantap sekali guys Dapet sepek kita Sepek ke 200 gue ini Mantap sekali Momentnya pake 1-1 lagi Mantap mantap Oke lah guys ya thank you semua yang udah nonton Jangan lupa di like, share, subscribe I love you semua Sampai jumpa di konten berikutnya ya